Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 Zodiac yang harus waspada Di 7 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang harus waspada Di 7 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Simak videonya sampai akhir, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada 1 dekat utarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Zodiac ini memang memiliki potensi Ada beberapa masalah yang akan muncul dari orang terdekatnya Sehingga di sini memang kalau bisa kita katakan Zodiac ini juga saya wanti-wanti harus bisa untuk lebih waspada Dengan beberapa kemungkinan Masalah-masalah dengan orang yang ada di sekitar kamu Karena posisinya memang pada situasi yang terjadi Di 7 hari ke depan, akan ada beberapa masalah yang muncul Akan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang akan ditimbulkan dan juga Dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu Sehingga posisi yang muncul, posisi yang terjadi Kamu di sini juga harus ekstra waspada Ekstra berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu Karena apa? Orang-orang yang ada di sekitar kamu Di 7 hari ke depan Sangat potensial sekali Untuk menimbulkan beberapa perkara Untuk menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan Yang nantinya malah akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Sehingga ya memang kamu juga harus butuh kehatian Terkait dengan hal itu Dan Zodiac itu adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Karena apa? Sudah berapa sering gitu loh Teman-teman Scorpio mendapatkan fitnah Mendapatkan beberapa hal-hal negatif Dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Supaya apa? Kamu bisa untuk lebih tegas lagi Dalam menyikapi segala situasinya Dan Zodiac yang kedua Di sini memang dari kartu yang muncul ya Four of Cups ya Ini memang menggambarkan ada beberapa Silih berganti Masalah-masalah yang muncul Dan di sini kamu pun juga harus ekstra hati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang silih berganti Yang bakal terjadi Kenapa? Ada kemungkinan masalah ini Ada kemungkinan masalah itu Dan juga beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang lainnya Yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac ini nantinya Karena apa? Posisinya kamu di sini memang harus diakui cukup kewalahan Masalah yang ini belum selesai Sudah lanjut lagi Dengan masalah yang lainnya Sehingga memang selalu saja Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang silih berganti yang terjadi Tetapi ya di sini kamu juga harus kuat secara mental Artinya apa? Di sini memang Zodiac ini lebih condong kepada teman-teman Leo gitu loh Mental kamu harus kuat Walaupun ada masalah-masalah yang silih berganti Ada perkara-perkara yang terus muncul Tapi di sini kamu juga harus kuat secara mental Tidak perlu terlalu merasa khawatir Tidak perlu Untuk terlalu merasa takut Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena ya apapun yang kamu terima saat ini Kamu pun juga harus bersyukur gitu loh Bisa mendapatkan dan juga bisa memperoleh Keadaan-keadaan yang cukup berani Untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang terjadi Sehingga beberapa masalah yang muncul Setidaknya bisa tuntas Dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya teman-teman Leo mental kamu harus kuat Karena sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah yang akan terjadi Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Ini adalah memang Zodiac yang akan bermasalah dengan finansial Meskipun bisa dikatakan kondisi finansial kamu cukup bagus Kondisi finansial kamu cukup baik Tapi ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Beberapa masalah-masalah yang bisa terjadi secara finansial Artinya apa? Kamu disini akan bertemu dengan banyak sekali Potensi-potensi yang ada secara finansial yang bermasalah Dan Zodiac ini lebih condong kepada teman-teman Virgo Memang oke lah kamu di beberapa waktu yang lalu Sempat merasakan adanya beberapa hal yang baik Sempat merasakan beberapa adanya hal yang lancar Secara finansial dan sebagainya Tapi kamu di posisi sampai tanggal 8 Mei 2024 Kamu juga harus ekstra waspada Karena akan ada banyak sekali Kemungkinan-kemungkinan Pengeluaran-pengeluaran yang akan muncul Pengeluaran inilah Pengeluaran itulah Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Yang memang ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Karena ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Disini memang kamu juga harus ekstra waspada Kamu disini juga harus ekstra berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan Karena yang terjadi saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan Apa yang ada Memperhatikan apa yang terjadi Dalam posisi finansial kamu Jangan sampai ada kekeliruan Jangan sampai ada keteledoran Demi keteledoran Yang terus bermunculan Di dalam posisi kehidupan kamu saat ini Karena ketika terlalu sering ada keteledoran Maka ini juga akan bisa menimbulkan Beberapa perkara Dan juga bisa menimbulkan beberapa masalah yang akan terjadi Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah Zodiac yang memang selalu banyak masalah Dari posisi awal bulan Mei ini Sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Memang Zodiac ini selalu banyak masalah Masalah ini, masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang memang terkadang juga cukup kewalahan juga Tetapi bersyukur Energi yang terjadi Ini memang lebih condong kepada teman-teman Arya Walaupun banyak problematika yang terjadi Banyak masalah-masalah yang muncul Tapi bagi teman-teman Arya Kamu juga masih punya mental yang kuat Untuk bisa mengatasi Dan juga bisa menyelesaikan Beberapa persoalan-persoalan yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa bagi teman-teman Arya Kamu tidak perlu khawatir gitu loh Memang tekanannya cukup berat Masalahnya cukup rumit Tetapi di sini kamu juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Serumit-rumitnya masalah yang kamu hadapi Sesulit-sulitnya masalah yang kamu hadapi Kamu masih berhasil Kamu masih mampu gitu loh Untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya beberapa masalah yang kamu rasakan Beberapa persoalan-persoalan yang kamu hadapi Itu sudah mulai bisa mampu Dan juga sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan dengan Sebaik mungkin Jadi ya saya rasa bersyukur nih Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Arya Walaupun berat Tetapi kamu di sini juga memang Masih cukup kuat secara mental Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada Semua masalah-masalah yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran sebenarnya Dari hari ini sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Dan kemudian Zodiac yang kelima Di sini memang condong Kamu itu pengen cepat-cepat masalah selesai Dan biasanya Zodiac yang pengen cepat-cepat masalah selesai Itu adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Karena apa? Bagi teman-teman Aquarius Kamu ini tidak tahan dengan masalah gitu loh Jadi ya kamu ini selalu saja Berada dalam satu fase Selalu saja Berada dalam satu kondisi yang dimana Memang selalu merasakan Selalu merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Masalah ini, masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang tentu saja ini juga merupakan hal yang seringkali terjadi Dan kamu selalu pengen cepat-cepat masalah selesai Tanpa ada pertimbangan yang matang Sehingga inilah yang bisa memunculkan beberapa perkara Dan juga bisa memunculkan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang bisa saja terjadi Di dalam posisi teman-teman Aquarius Jadi ya dari hari ini sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Di sini saya juga sangat berharap Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Untuk lebih sabar Untuk lebih tenang Dalam menyikapi semua masalah-masalah yang terjadi Jangan sampai ada beberapa masalah Dan juga jangan sampai Ada beberapa perkara yang nantinya malah bisa merugikan Bagi diri kamu Dan Zodiac yang terakhir Di sini hati-hati Memang ada beberapa orang yang berusaha menjatuhkan kamu Ada beberapa orang yang berupaya untuk menjegal kamu Dan Zodiac ini lebih condong Kepada teman-teman Taurus Karena memang pada posisi di beberapa waktu ke depan Akan terjadi beberapa orang yang bisa menjegal kamu Beberapa orang yang bisa untuk menjatuhkan kamu Tapi ya tidak masalah Yang terpenting kamu saat ini berada dalam kondisi yang baik Dan juga berada dalam kondisi yang masih bisa dikatakan Sangat positif sekali Kamu cukup kuat secara mental Dan kamu juga tidak mudah terperfokasi Tidak mudah terpengaruh Dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu Jadi ya 6 Zodiac ini Saya wanti-wanti Harus waspade Di 7 hari ke depan Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sagundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya Dan jangan takut dengan masalah yang terjadi Terima kasih telah menonton Jaya 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 J